...tentang tema pesan kedewasaan ini, coba kita perhatikan Pasal 1 itu bicara tentang dewasa dalam menghadapi pemerintah Pasal 2 itu bicara tentang dewasa dalam menghidupi iman dan kebenaran Pasal yang ketiga bicara tentang dewasa dalam perkataan Pasal 4 berkata bicara tentang dewasa dengan syikmat dari atas Kemudiannya pasal yang kelima bicara tentang dewasa dalam kesabaran menantikan kedatangan Tuhan Jadi dalam pasal 3 dia lebih berkata tentang dewasa dalam perkataan Nah mari kita perhatikan baik-baik Ketika kita melihat pasal 3 itu bicara tentang dewasa dalam kesabaran Dewasa dalam perkataan Mayat 2 berkata bahwa kalau kita jaga lidah kita, kita adalah orang yang dewasa Kalau kita jaga perkataan kita, kita adalah orang yang dewasa Kenapa? Karena kita mampu menguasai dan mencinakan lidah kita Tapi ketika kita tidak bisa menguasai lidah kita Maka itu tandanya kita berdewasa Karena kita belum menguasai atau mencinakan akan lidah kita Nah, Jemaah Tuhan yang kekasih Kembali saya mengingat pasal 3 ayat 1 Di saat ini kata saudara-saudaraku Janganlah banyak orang diantara kamu mau menjadi guru Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat Nah, disini perhatikan baik-baik Kenapa Yakobus menyinggung guru berkaitan dengan lidah Karena profesi guru pada saat itu Profesi rabi pada saat itu Menjadi incaran bagi semua orang pada saat itu Karena semua orang mau mengajar Maka di dalamnya Pak Yakobus sendiri mengingatkan Ingat loh, di dalam mengajar itu kamu akan menentukan nasib orang Sebagai seorang guru akan menentukan nasib orang Ketika kau mengajarkan tentang sebuah kebenaran Kebenaran itu akan dipegang Dan kebenaran itu akan menemukan orang itu Ke arah mana kau mengatakan kebenaran itu Tapi ketika kau mengajarkan tentang sesuatu yang salah Maka orang itu akan bertumbuh dalam kondisi yang salah Maka pasti tujuan hidupnya akan salah Maka guru sekolah minggu, hati-hati Ini pelajaran yang indah Kenapa demikian? Waktu saya kecil Saya diajarkan tentang kejadian pasal 4 Peristiwa apa itu? Kejadian pasal 4 peristiwa apa? Hei orang kristian! Kejadian pasal 4! Kain dan hampur, betul? Mempersembahkan korban Kemudian di dalamnya Saya bertanya pada guru sekolah minggu Guru! Kenapa? Kenapa Persembahan kain itu ditolak Persembahan habel itu diterima Di dalam pasal 4 dia bicara alasan negara Tidak ada Dan guru sekolah minggu bilang apa? Karena Kain itu mempersembahkan Jagung busuk Betul ya Tanaman-tanaman yang busuk Akhirnya Tuhan tidak berkenaan dengan itu Sedangkan habel Mempersembahkan domba Yang gemuk luar biasa Tambun kan disitu kan? Maka yang tambun-tambun itu Yang dikehendaki oleh Tuhan Maka jangan heran Tunggu saya tambun Karena saya Ingin berkenaan di hadapan Tuhan Tapi setelah saya tambun-tambun saya bingung Kenapa? Karena Alkitab berkata Pintu sorga itu sempit Betul ya? Maka Pasti orang yang gemuk tidak Tidak masuk Nah disini guru sekolah minggu Mengajarkan pengajaran itu bagi saya Dalam pertumbuhan saya Akhirnya saya jalani Saya pegang itu sebagai sebuah kebenaran Berarti tidak boleh mempersembahkan jelen-jelen Yang harus tambun dulu Tapi setelah saya masuk sekolah teologi Baru saya tahu Ternyata guru sekolah minggu ini bohong sama saya Kenapa? Karena Alkitab tidak bersalah itu bukan ya? Baru saya tahu Ibrani pasal 4 Ibrani pasal 11 ayat 4 Dia memberikan alasan Kenapa persembahan kain diterima Sedangkan persembahan Habel tidak diterima Karena disitu alasannya hanya satu Karena iman Habel mempersembahkan korban itu Kalau demikian Kain tidak mempersembahkan Persembahannya dengan rendahkan iman Karena Roma berkata Segala sesuatu Yang dilakukan tanpa iman Adalah dosa Kalau dosa Berarti itu tidak berkenaan Di hadapan Tuhan Saya bersyukur sekolah teologi Maka saya tahu jawabannya Kalau saya tidak sekolah teologi Saya tidak tahu jawaban ini Maka saya tumbuh di dalam Ajaran yang salah Amin itu ya Maka ini nasihat Nasihat sungguh-sungguh Kepada guru-guru Yang mau jadi guru Baik guru sekolah minggu Mau guru remaja Mau guru pemuda Mau guru di sekolah-sekolah Negeri dalam suasana Perhatikan baik-baik Engkau akan dihakimi lebih berat Kenapa? Setiap pengajaran yang disampaikan Kalau pengajaran itu tidak Dipikirkan Bahwa itu bersumber daripada kebenaran Pengajaran itu bukan pengajaran yang perlu Bukan pengajaran yang membangun orang lain Maka engkau akan dihakimi oleh Tuhan Karena engkau adalah pemberita kebenaran Termasuk saya sebagai seorang guru Yang saat ini berdiri disini Sebagai seorang gembala Saya juga sebagai seorang dosen Untuk program S1 dan S2 Saya menjaga ini Supaya kebenaran yang saya sampaikan Itu sungguh-sungguh Daripada Kebenaran daripada firman Tuhan sendiri Nah perhatikan baik-baik Guru itu adalah profesi yang mulia Karena guru adalah seorang pahlawan Tanpa jasa Walaupun memang saat ini Harus semuanya disesuaikan dengan UMR Walaupun dibegian gitu ya Walaupun dibegian tanpa jasa Tapi tak ada tuntutan UMR di dalamnya SELON dan lain sebagainya Tapi mari kita perhatikan baik-baik Ketika Yakubus menyinggung guru Selanjutnya Yakubus sadar Bahwa bukan hanya guru Tapi akhirnya kedua perkata Sebab kita semua bersalah Kenapa dibegian? Karena Yakubus sadar Bahwa dia juga tidak lepas Daripada tuntutan perkataan Dalam Markus pasal 3, 21 Yakubus pernah berkata Kepada saudaranya sendiri Yaitu Tuhan Yesus Bahwa kamu adalah orang gila Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri Bicara tentang melakukan Perbuatan-perbuatan besar Tapi dia juga menyampaikan Tentang berita kebenaran Allah Yang bagi hukum Taurat Itu sesuatu yang tidak mungkin Karena hukum Taurat berkata Kau keselamatkan Melakukan perbuatan baik Tapi Tuhan Yesus berkata Barang siapa percaya kepadaku Dia tidak akan berjalan Dalam kegelapan Tapi dia berjalan Dalam terang hidup Kalimat itu menggetahkan Semua keluarga angka Daripada Tuhan Yesus sendiri Termasuk Yakubus dan Yudas Dan Yakubus pernah berkata Kamu orang gila Dan ini perkataan yang masuk keluar Daripada mulut Yakubus Kepada Tuhan Yesus Kemudian ketika dia mencercah Guru dia sadar Bahwa dia juga pernah jatuh Dalam perkataan yang salah Maka dia berkata Sebab kita semua bersalah Dalam banyak hal Bahkan siapa tidak bersalah Dalam perkataannya Ia adalah orang yang jauh Yang jauhasa Yang dapat mengendalikan Seluruh dunia Yakubus ada Bahwa dia juga seringkali gagal Kita sebagai suami Seringkali kita juga gagal Ya Kenapa? Karena kadang-kadang Kita mau mengguruh Bermikir Betul ya Sehingga kadang-kadang Istri sudah sakit-sakit Kita bantai saja Begitupun istri juga Kadang-kadang tidak kontrol perkataan Suami baru pulang kerja Baru pakai-pakaian kerja Ketop pintu buka Langsung kita sambal Kamu dari mana? Kenapa terlambat hari ini ya? Biasanya pulang jam linda Sekarang jam lapa jam 9 Lihatnya Makan rumah kamu di mana? Makanmu Akhirnya suami Jangan masuk di lalu Tuhan Dimana ke tempat pekerjaan? Di tempat pekerjaan Dimarai sama sacok Di rumah Dihantam sama istri Di gereja Dimarai sama pendekat Maka dia bilang Tuhan dimana ke tempat pekerjaan? Tapi saya pikir Semua yang duduk-duduk disini Gelar-gelar Mukanya melekat semua Jadi tidak ada hal seperti itu Tapi kalau ada Rasa-rasa ya Bertobat hari ini Dan katakan Duh Duduk di Depan mulutku dan mudutku Taruhlah perkataanmu Sehingga perkataanku Tidak berdampak negatif Nah Mari kita lanjutkan Selanjutnya Ini Nah mengapa Saya memberikan tema Lida itu dasar Apasihnya yang dasar disana? Mari kita melihat hal yang pertama Lida itu dikatakan dasar Oleh karena Ayat 5 Sampai dengan ayat yang ke-8 Khusus ya Disana mengajarkan kepada kita Bahwa walaupun lidah itu kecil Tetapi lidah itu dapat Mempengaruhi Hal-hal besar Lida itu kecil Tetapi dia dapat Mempengaruhi hal-hal besar Coba kita baca ayat yang ke-5 Demikian juga lidah Walaupun satu anggota apa? Kecil dari tubuh Namun dapat memegahkan Perkara-perkara yang besar Lihatlah ketapapun kecilnya ia Ia dapat membakar hutan Yang besar Dan kalau saudara dan saya perhatikan Saya mengangkat Tiga hal penting Yang merupakan gambaran Tentang lidah Dimana Yang pertama itu Didukiskan lidah itu seperti kekang Kekang tahu ya Kuda tahu? Tahu kuda? Bahasa Jepang kuda itu apa? Uma Uma Bahasa Jawa Bahasa Jawa Ya kira-kira Begitulah Oke Jadi kekang Nah tujuan daripada kekang ini apa? Tujuannya supaya bisa mengontrol Dan mengarahkan kuda itu Ayat yang ketiga berkata Kita mengenalkan kekang pada mulut kuda Sehingga menuruti keindah kita Dengan jalan demikian Kita dapat Apa juga apa? Mengendalikan seluruh tubuhnya Kekang itu kecil Tapi kekang ini dapat Mempengaruhi Dan juga Mengarahkan Akan kuda tersebut Yang kedua adalah Kemudi Tak kemudi 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 tahu ya Oke Ada gambarnya disana Ayat kegembang Dan lihat saja kapal-kapal Walaupun Amat besar Dan digerakkan oleh angin keras Namun dapat dikendalikan oleh apa? Kemudi Yang amat kecil Yang ketiga adalah api Api tahu ya Api bukan perhatian saya ya Namanya kalfi Tapi kami panggil api Kenapa? Karena kalau dia ngomong Tapi api Api tahu ya Nah Api kecil awalnya Tetapi dia mempengaruhi Yang sangat besar Itulah lidah Maka jangan main-main dengan lidah ini Karena lidah ini Dapat mempengaruhi tubuh kita Lidah ini akan menggerakkan kita Untuk mengarahkan kemana kehidupan kita Lidah akan Dapat memainkan peran penting Ketika kita berrelasi Lidah akan mengarahkan kita Kepada tujuan-tujuan Penting atau tidak Itu dikendalikan oleh lidah kita Maka ketika mengomong Mikir dulu Ketika mengomong doa dulu Ketika mengomong doa Tunggu selesai Mengomong sesuatu dua dulu Ada yang begitu Mengomong sama istri Eh suami Pas pulang kerja Ketika suaminya mau masuk Tunggu dulu Aku dua dulu Aku mengomong sesuatu Suami melihat siap-siap Amin Jadi disini Kita perhatikan Kita butuh Hikmah Karena lidah Atau perkataan itu Akan mempengaruhi Segala sesuatu Nah Memang kadang-kadang Lidah ini kan susah ya Suatu kali Saya melayani Di suatu tempat Di atas Di dalam ibadah itu Yang hadir Sepatian besar Itu ibu-ibu Saya herat Emangnya disini Tidak ada laki-laki Tidak ada Bapak-bapak Kemudian Habis itu Selesai ibadah itu Saya ketemu Beberapa bapak-bapak Yang lagi merokok Saya tahu Ibu-ibunya Istrinya itu Ikut ibadah Saya datang kemudian Bapak-bapak Kenapa ya Ibu-ibu saja Yang datang ibadah Bapak-bapak Tidak datang Kemudian Dia tatap Saya dan bilang Itu kan salah pendeta Kenapa saya disalah Kemudian Dia bilang begini Kan waktu Pak pendeta nikahkan kami Pak pendeta kan bilang Dua Sudah menjadi Su Maka ketika mereka datang gereja Istri kami datang gereja Sudah mewakili kami Karena kami dua sudah jadi Satu Salah pendeta Katanya begitu Kemudian saya bilang Kalau demikian Sebentar makan Istrimu makan Kamu tidak boleh makan ya Karena istrinya sudah mewakili kamu Kalau sakit perlu Maka kamu tidak boleh pergi Istrimu yang pergi Karena istrinya sudah Mewakili kamu Jadi kadang-kadang lidah ini Kalau sudah salah Dia putar-putar balik Orang ini Putar balik kemana-mana Betul ya Jadi akhirnya apa Bikin dosa Tambah dosa Dan ingat Ketika kita berputar Seperti itu Lidah itu sedang Mengarahkan kita Kepada suatu Tindakan yang salah Ada yang berkata Kalau suatu kebohongan Diulang Seratus seribu kali Maka itu menjadi Sebuah kebenaran Saya katakan Itu tetap salah Namanya salah Tetap salah Tetapi ketika lidah ini Diarahkan Untuk mencari Sesuatu alasan Yang tidak baik Untuk membenarkan diri kita Maka hidup ini Akan diarahkan Kepada hal yang salah Maka pikirkan Baik-baik Perkataan kita Setiap kali Perkataan itu keluar Harus keluar Dengan sesuatu Permohonan doa Kepada Tuhan Katakan Tuhan Kalimat ini Akan terluar Tapi harapan saya Kalimat itu Bukan menjadi lubang Di hati istri saya Kalimat itu Bukan menjadi lubang Di hati suami saya Kalimat itu Bukan menjadi lubang Di antara para pelayan Tapi biarlah Kalimat itu Kalimat yang berdampak positif Yang boleh membangun Akan hubungan Satu dengan yang lain Di hadapan Tuhan Dalam setiap perkataan kita Memiliki pengaruh yang besar Untuk boleh berdampak Bagi banyak orang Yang kedua Mari kita lanjut Dengan Selain itu Kenapa lidah itu Sudah dasar Lidah tidak hanya Mempengaruhi Tetapi yang kedua Adalah Lidah itu Sulit Dijinakan Maka itu Sudah dasar Sebuah jenis binatang Lidah itu Burung-burung Serta binatang-binatang Menjalan Bidah-binatang Lalu Dapat dijinakan Dan telah dijinakan Oleh sifat manusia Tetapi tidak seorang pun Yang berkuasa Yang berkuasa apa Menjinakan Lidah Memang Lidah Tak bertuah Kata-kata Lidah Kata-kata Itu lagu siapel Selain Tapi perhatikan ini Baik-baik Siapel bisa menjinakan Lidah Nah masalah Bukan pada lidah Perkataannya Lidah itu Tidak masalah Tetapi lidah Menghasilkan perkataan Dan kadang-kadang Kita kan terponok Kita kan tidak tahu Dengan siapa kita ngomong Kadang-kadang kita tidak tahu Kira-kira Pas gak saya ngomong Ini pada orang ini Apakah ini Membangun atau tidak Maka di dalamnya Mari kita perhatikan Apa yang baik Kita tidak bisa Menjinakan Lidah itu Tapi kita percaya Ada kuasa Tuhan Yang mampu Menguduskan Lidah itu sendiri Maka Di sini Masalahnya adalah Bukan pada kita Tetapi selanjutnya Kepada siapa Kita menyerahkan Lidah ini Untuk dipakai Kalau kita menyerahkan Itu kepada Tuhan Maka Tuhan Mampu menguduskan Setiap perkataan kita Sehingga perkataan Itu adalah perkataan Yang boleh sungguh Dijinakan Dalam keindah Tuhan Dan boleh memuliakan Tuhan Maka kita berkata Hendaklah perkataan Kristus berdiam Di dalam Perkataan Nah ini artinya Bahwa Kristus sendiri Yang mengontrol Lidah kita Karena kalau dengan Kita sendiri Kita lebih cenderung Berbahagia Di atas penderitaan Orang lain Ya apa maksudnya Saya mau ngomong Sakit-sakit aja lah kau Gitu kan Kadang-kadang kita Ngomong Udah sakit Enggak Motivasi saya baik pak Kan dia salah pak Kan saya Ngomong aja Dia gak sakit Itu usah dia Dan apa Dia ada Bicaraan positif Padahal Kita baik-baik Kalau perkataan Benar Cara Salah Motivasinya Benar Salah Pendah Hingga 10 menit Perkataan benar Cara salah Motivasi benar Salah apa tidak Kalau Perkataan salah Cara benar Motivasi benar Salah apa tidak Kalau perkataan benar Cara benar Motivasi salah Salah apa tidak Maka perhatikan Perkataan itu Hal yang mudah Betul ya Maka disana Setiap kali bangun Pagi sebelum Menjak bumi Berdoa Tuhan Tolong kontrol Setiap perkataan saya Supaya perkataan saya Itu benar Perkataan saya Itu tepat Dan perlu Dan perkataan saya Itu bisa Membangun Sehingga di dalamnya Saya bisa Dimenjinahkan Akan lidah Yang Tuhan Berikan Dan terakhir Yang terakhir sudah Terakhir Kalau saudara Saya baca Ayat 9-12 Maka kenapa Lidah itu dasar Karena lidah Berperang Bisa berperanggahan Ayat berkata Begini Dari mulut Engkau memuji Tuhan Tapi dari mulut Juga Engkau bisa Menghina Gambar Dan lukaan Itu berperanggahan Benar ya Jadi perhatikan Baik-baik Dari mulut Engkau bisa Memberkati Tapi dari burut Engkau juga Bisa menghina Orang baik Tapi pertanyaan saya Apakah itu Bisa berlaku Bagi orang Kristen Atau tidak Itu bisa berlaku Bagi orang Kristen Atau tidak Saya sendiri bingung Apa jawabannya Kira-kira itu Berlaku Bagi orang Kristen Atau tidak Orang Kristen Yang sejati Bisa seperti itu Atau tidak Dari satu mulut Memuji Tuhan Tapi dari mulut Yang sama Bisa menghina Orang lain Bisa atau tidak Orang Kristen Seharusnya bisa atau tidak Bisa atau tidak Seharusnya Orang Kristen Tidak boleh Menggunakan Satu sumber Dengan dua hal ini Jangan sampai dengan mulut Engkau menguji Tuhan Tapi dengan mulut Engkau mengisina Orang lain Kenapa Kenapa Karena Alkitab Tidak mungkin Pohon apa Di sana Pohon arah Menghasilkan apa Pohon saitu Tahu pohon saitu Ya kira-kira Tapi tidak mungkin Pohon anggur Menghasilkan Pohon saitu Kemudian Pohon apa lagi Di sana Kira-kira Begitulah Jadi disini Kita perhatikan Baik-baik Kalau sumbernya itu Pastinya Keluarnya itu Betul Pokoknya adalah Pohon anggur Maka buahnya Pasti Pohon anggur Kalau sedangkan Saya adalah Anak Tuhan Dan sedangkan Berkata bahwa Saya sudah percaya Tuhan Rokudus hidup Dalam hidup saya Maka saya harus Dari keluar adalah Perkataan-perkataan Yang memberkati Bukan Perkataan-perkataan Yang membangun Perkataan-perkataan Yang mengangkat Bukan perkataan-perkataan Yang menghancurkan Itu bukan Ciri orang Yang memiliki Sumber Sidup Sebagai orang Kristen Yang dewasa Tapi setiap kali Perkataan yang keluar Adalah perkataan Yang membangun Orang-orang Menjadi pendeta Itu bukan Hal yang gampang Kenapa saya katakan Demikian Karena pendeta Biasanya Ketika melihat dosa Dia harus menegur Bukan Dan menegur Itu bukan Hal yang gampang Kadang-kadang Dalam rapat majelis Bukan disini Tempat lain Dalam rapat majelis Seringkali Dengan muda kita berkata Orang itu salah pak Bapak harus tegur dia Bapak harus tegur dia Ibu harus tegur dia Dengan muda kita berkata Demikian Tapi pulang Pendeta itu Gak bisa tidur Karena pendeta harus pikir Bagaimana caranya Menegur dia Sehingga dia melihat Bahwa teguran itu Adalah kasih Karena sering Kalau orang di tegur Itu kan Yang diudah pikir Pasti dia sudah suka saya Pasti dia Pasti Dia tidak suka sama saya Pasti dia mau Supaya saya Menjauh dari sini Padahal tujuannya hanya satu Teguran itu adalah Buktikasi Bukan dia Kalau kita tidak tahu Dia punya kelemahan Berarti kita tidak perhatikan dia Kalau kita tidak tahu Kesalahan dia Berarti kita tidak perhatikan dia Tapi ketika kita tahu Dia punya kesalahan Artinya kita memperhatikan dia Dan tujuan Kita tegurkan tujuannya Untuk baik Dia bisa buat itu Berdunggu Dia bisa mengasihi Dia bisa Akhirnya hidupnya Bisa menjadi baik Maka di sini Kita perhatikan Baik-baik Lidah Tidak boleh berperang ganda Amin itu ya Bagi orang percaya Bagi orang dunia Itu wajar Tetapi bagi orang Kristen Lidah Tidak boleh berperang ganda Jangan sampai Dia berkata Kerman Tuhan Ada dalam bibir-bibir mulut saya Harus mengatakan kebenaran Tetapi di pihak yang lain Dia berkata Sebuah kebohongan Itu tidak boleh Amin itu ya Jadi kalau ada yang berkata Bohong Katakan Eh tidakmu jangan berganda ya Karena yang berganda itu Hanya lalu tiga anda Amin itu ya Pasti yang dari Kematang Siantar itu Sudah ngiler Jadi perhatikan baik-baik Lidah itu dasar Karena lidah itu Bisa berganda Tapi ingat baik-baik Kita bisa menggunakan Perkataan yang baik Kepada siapa kita Menggunakan perkataan Lidah kita Yaitu kepada Tuhan Kepada Ruh Kudus Kepada Firman Yang akan menonton semuanya Maka di dalamnya Lidah ini Bisa mengatakan kebenaran Dan kebenaran itu Bisa mengentalkan Situ kita Dan mengentalkan orang lain Untuk tetap hidup Dalam kebenaran Yang kedua Ketika lidah kita Diserahkan sama Tuhan Dikuduskan oleh Tuhan Maka di dalamnya Lidah kita ini Bisa dijinakan Untuk berarah Kepada kebenaran Dan tidak menjadikan Kebohongan Menjadi sebuah Kebiasaan Yang mengalir Begitu saja Tetapi kita bisa berkata Tidak ada kebohongan Karena di dalam lidah kita Sudah dijinakan Oleh kebenaran Tuhan Ketika lidah kita Dan perkataan kita Dikontrol oleh Tuhan Maka otomatis Lidah kita Tidak akan berperangganda Karena kita tahu Kebohongan Dusta Itu sesuatu yang Bertentangan dengan Tuhan Karena Bapak segala Dusta Adalah setan Maka ketika lidah saya Berperangganda Berarti di sana Ada setan juga Untuk berperang di sana Maka saya tidak boleh Mengentukan lidah saya Untuk berperangganda Tapi hendaklah saya Berkata Tentang Kebenaran Pada anak muda yang jomblo Ketika ada seseorang yang datang Kepadamu dan berkata begini Aku cinta kamu Di anak muda Ada banyak jomblo di sini Saya bilang jomblo ada ya Di anak muda Kalau ada yang datang padamu Dan berkata begini Aku cinta kau Apa jawabmu? Rek Aku cinta kamu Maka jawabmu apa? Rek Rek Kalau aku cinta kamu Apa jawabmu? Tidak mau menikah denganmu Kalau kau berkata Aku cinta Dia yang datang padamu Dan kau berkata Dia yang berkata Aku cinta kepadamu Tapi kau tidak punya perasaan Dengan dia Maka kau akan berkata Apa? Bertobatlah Dan pergi Jangan membodoh selagi Dan tapi kalau Engkau berkata bahwa Engkau tidak Mendoakan dia Karena kejujuran Monal Saya belum mendoakanmu Tapi ketika Engkau sebagai laki-laki Mendengar jawaban itu Bahwa dia tidak mendoakanmu Apa sih kamu? Tunggu ya Jangan pernah menembak orang hanya dengan satu jawab Kenapa dengan kawan-kawan Sakit hati kau Bukan hanya sakit hati Kau sakit jiwa Tapi ketika yang kau menyatakan Harus dua jawaban Bisa Ya Bisa Kalau dia bilang Ya Lo Puncak tinggi-tinggi Puji Juhan Tapi ketika dia bilang Tidak pun Puncak tinggi-tinggi Dan aku sedang menerima sebuah kebenaran Lianak kebenaran kemampuan ini Membawa kita untuk belajar satu hal Perkataan itu berdampak besar Karena tidak mungkin kau akan menikah dengan dia Kalau kau tidak pernah berkata I love you Betul ya? Kau tidak pernah menikah dengan dia Kalau kau tidak pernah berkata Kau tidak pernah menikah dengan dia Karena kau tidak pernah berkata dia Dan kau berkata Kolom doroha putungho Yang lain tanya Apa sih Bapak Namo? Dikadakan penerjamannya Baik Jadi dengan kita berkata di Jujia Dia akan berkata begini Semuanya dalam bencana Dan semua itu Pakai lidahmu Karena lidahmu akan menentukan masa depan Lidahmu akan menentukan bagaimana kau relasi Dan lidah akan menentukan bagaimana Engkau bisa menerima sebuah kebenaran Selakan salam lintah Minta pemulisan datang Mari kita puluh kepala Bapak di sorga Dalam kesedaranan Kau pakai hamba untuk menyampaikan firma Untuk mengajarkan kami Bahwa kau memberikan anugerah bagi kami Dengan semua organ tubuh yang ada pada kami Untuk kami boleh pakai Menelihakan dulu Tapi ketika kami jatuh dalam dosa Dampak dosa mempengaruhi Semua fungsi daripada organ tubuh kami Salah satunya adalah lidah kami Sehingga seringkali dalam perkataan kami Kami tidak berjalan dalam keberkataan dan kebenaran Dan kadang-kadang Perkataan kami bukan membangun Tapi perkataan yang menghancurkan Bahkan juga merekmukan Agar orang-orang ada di samping kiri kami Ampuni kami Tuhan Kuduskan kami Dan bawa kami dalam kerendahan hati Menyerahkan lidah kami Dikuduskan oleh Tuhan Sehingga di dalamnya Lidah kami boleh memberikan pengaruh-pengaruh Hal yang positif, yang benar Yang membangun Itu boleh sungguh lagi Boleh berdampak bagi lingkungan Di mana kami berada Kami tahu bahwa kami tidak dapat menjinakkan lidah Hanya engkau dan firmanmu dan roh kudus Yang boleh sungguh lagi mengunduskan lidah kami Biar engkau bekerja di pintu bibir kami Sehingga ketika kami berkata-kata Hanya perkataan Kristus yang keluar Ajar kami itu boleh sungguh lagi Menyerahkan lidah kami Dikuduskan oleh Tuhan Karena kami tahu Bahwa ketika lidah kami Mengeluarkan perkataan Biarlah sumbernya hanya satu Yaitu sumbernya bersumber daripada firman Tuhan Yang boleh mendatangkan kebenaran itu sendiri Sehingga hidup kami terus berjalan dalam kebenaran Dan boleh memuliakan nama Tuhan Dan mengarahkan orang lain Untuk boleh melihat contoh kebenaran Dan hidup di dalam kebenaran itu Saat ini juga Tuhan Kami berdoa Kami mengucap syukur Buat anugerah Tuhan yang boleh memelihara Menopang dan membimbing kami Sehingga kami boleh ada sampai detik ini Oleh karena kekuatan Kesehatan Kecukupan Yang Tuhan berikan bagi kami Kami percaya Itu bukan karena kuat kami Tapi anugerah Tuhan yang melayakan kami Boleh menikmati semuanya sampai detik ini Kami juga Bersyukur buat anugerah Tuhan Yang boleh memberkati pelayanan gereja ini Sehingga semua pelayanan ini Boleh berjalan dengan baik Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan Terima kasih buat semua majelis Terima kasih buat semua komisi Terima kasih buat jemaah Tuhan Yang dimana kami boleh bahu-membahu Boleh bergandengan tangan Untuk boleh mengerjakan pelayanan Tuhan Melalui gereja ini Kami tahu Kepesan bukan kami adalah pekerjaan alam Maka kami menaikkan segala syukur kami kepada Tuhan Dan di dalamnya kami membawa segala pergungan kami Kami berdoa Kami menatakan jemaah Tuhan Yang mungkin sedang saat ini mengalami sakit penyakit Kami mohon gelas kasih yang Tuhan Boleh menjama mereka Memulihkan dan menyembuhkan mereka Dan juga jika melalui penyakit ini Mereka boleh semakin dekat pada Tuhan Dan bertumbuh dewasa dalam iman Dan percaya mereka kepada Tuhan Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk sanggup Menanggung setiap peneritaan itu Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam studi Yang bergumul di dalam pekerjaan Yang bergumul dalam rumah tangga Yang bergumul dengan buah hati Yang bergumul untuk mendapatkan buah hati Yang bergumul dengan anak-anak dan pertumbuhannya Doa kami Anugerah Tuhan cukup dan sempurna Memberikan solusi-solusi dan jawaban Yang terbaik buat mereka Bahkan kekuatan Allah boleh menopang mereka Sehingga pergumulan itu tidak menjauhkan mereka daripada Tuhan Tapi biarlah mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan Kami bersyukur buat Ibu Kekasihkan Ibu Fena Dimana Tuhan boleh sungguh lagi memberkati kandungannya Sehingga sampai detik ini Kandungan boleh tetap sehat Dan Ibu Fena boleh tetap sehat Terima kasih Tuhan Kami menatang pertumbuhan daripada janin yang ada Tuhan terus memberkati Memberikan kesehatan, kekuatan Sehingga tepat pada waktunya Boleh dapat dilahirkan dengan baik Dalam proses yang normal Dan dalam kondisi yang normal Terima kasih Tuhan Kami terus berdoa Bagi keluarga-keluarga Yang sedang bergumul dengan buah hati Biarlah Tuhan karuniakan yang terbaik buat mereka Bagi anak-anak muda Yang saat ini sedang bergumul Dengan teman siduk Kami berdoa Tuhan engkau tahu yang terbaik buat mereka Dan Tuhan karuniakan Yang sungguh takut akan Tuhan Menjadi pendamping Dalam kehidupan mereka Terima kasih Tuhan Kami menatang panitia natal Yang sedang mempersiapkan segala sesuatu Berkaitan dengan natal G3 Saka pada tanggal 8 Desember Tuhan berkati Sehingga biarlah semua panitia dapat bekerja sama dengan baik Kuasa kegelapan yang mempunyai Perlendakan kesatuan dan kesatian mereka Sehatis emang Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan biarlah kuasa Allah yang boleh bekerja Sehingga pada akhirnya mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan Di dalam ibadah natal tanggal 8 nanti Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami menatang bangsa Indonesia dan bangsa Jepang Tuhan berkati bangsa ini Anugerah Tuhan yang cukup dan sempurna Boleh menopang akan kedua bangsa ini Sehingga revival boleh terjadi Dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan Kami berdoa, kami bersyukur untuk Makoko Yesus Sang Kami bersyukur untuk Isao Yesus Sang Bahkan Kaito Yesus Sang Bahkan Nagata Sang Bahkan juga Kitaura Sang Bahkan Fuji Sang Dan Maiko Sang Bahkan juga Masahiro Sang Dan juga Masahiro Sang Ikeda Masahiro Sang Yang setia beribadah bersama-sama dengan kami Walaupun mereka berkebangsaan Jepang Tapi mereka boleh aktif beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan Engkau berkati mereka Sehingga mereka semakin bertumbuh Di dalam kasih karunia Tuhan Inilah doa kami Sempurnakanlah doa kami Dengan doa Bapak kami Yang Tuhan telah ajarkan kepada kami Bapak kami di surga Dikuruskanlah namamu Dapatlah kerajaanmu Jadilah kendamu di dunia seperti di surga Berikan kami pada hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunnya kami akan bersalahkan kami Seperti kami dua tahun mungkin Orang bersalahkan kami Dan jangan membawa kami berbicaraan Tetapi lepas tanda kami Daripada yang jahat Dan membawa kerajaan Dan puasa Dan pemilihan Sampai selama-lamanya Amin Sampai selamat menikmati Sampai selamat menikmati Terima kasih Terima kasih